Intro Yo guys, balik lagi bersama Kibum, dengan gue Alif disini Gak kerasa kita sudah berada di bulung ujung tahun 2022 Banyak sekali game game seru yang sudah rilis di tahun ini Dari mulai genre action, adventure, horror, RPG, dan lain-lain Banyak sekali game yang bagus terutama dari developer-developer sebesar Seperti From Software, Santa Monica, Platinum Game, dan lain-lain Developer ini pun tidak mau ketinggalan menunjukkan eksistensi mereka Ini terbukti dari Game Stray yang dikembangkan oleh Anapurna Interaktif Yang bisa masuk dalam nominasi Game of the Year Yang diadakan oleh Game Awards Disini, Kibum mencoba memilih game apa aja sih Yang bagus menurut teman-teman Kibum di tahun 2022 ini Dari vote yang telah diadakan kemarin Kita sudah punya 3 game yang menurut teman-teman komunitas adalah yang terbaik di tahun ini Sebelumnya kita shout out dulu nominasi lain sebagai berikut Di posisi 3 ada Game Stray Game bergenre puzzle adventure yang didevelop oleh indie studio Anapurna ini Kami anggap lah yang ada di posisi 3 dan mendapat vote sebanyak 15% Karena gameplay dan story yang cukup unik Yaitu kita berpetualang di kota mati sebagai kucing Ya benar guys, kita bakal berperan sebagai kucing disini Nah bagi kalian yang penasaran pengen coba Bisa langsung cobain karena harganya lumayan terjangkau Dengan harga tertinggi masih di bawah 500 ribuan aja di platform PlayStation Dan 200 ribuan di platform Steam Langsung aja guys, cobain Lanjut, next Selanjutnya di posisi 2 ada Game Elden Ring Ya, game bergenre soulslike ini ada di posisi 2 dengan perolehan 19% Gue kayaknya gak perlu jelasin lagi gamenya kayak apa Intinya lo harus punya mental gitgut dan pantang menyerah kalau mau main game yang satu ini Game ini rilis di bulan Februari di hampir semua platform kecuali Nintendo Kalau kalian mau coba Kalian bisa beli dengan harga 500 ribuan Sekarang udah di hampir semua platform IPS, Steam, dan Xbox Next, kita lanjut di posisi 1 Ada apa di posisi 1? Kita cek guys Di posisi 1 ada game God of War Ragnarok dengan perolehan pold sebesar 21% Game yang didevelop oleh Santa Monica Studio ini rilis di bulan November dan hanya ada di PlayStation Game bergenre action-adventure ini adalah sequel dari God of War yang pertama yang rilis di tahun 2019 Dan bercerita tentang petualangan ateus bersama ayahnya Kratos di dunia Dewa Nordic Bagi kalian yang penasaran, kalian bisa beli gamenya di konsol PlayStation Dengan harga yang lumayan mahal Yaitu menyentuh harga 1 jutaan di konsol PS5 Dan 800 ribuan di konsol PS4 Dan bagi kalian yang belum punya konsol PlayStation Bisa bersabar Karena biasanya akan rilis di Steam Setelah 1 atau 2 tahun perilisan di konsol PlayStation Ya, itu dia game-game yang direkomendasikan oleh teman-teman Kibum di tahun 2022 Semoga bisa membantu teman-teman yang lagi nyari game apa sih yang seru di tahun 2022 Dan juga terima kasih yang sudah berpartisipasi, nge-vote dan merekomendasikan Dan semoga tahun depan kita bisa buat seperti ini lagi Dan tentunya bisa lebih baik Dan sebelum video ini berakhir Jangan lupa klik tombol like, subscribe Dan komen di bawah menurut kalian game apa aja sih yang seru di tahun 2022 ini Itu dia tadi list-list 3 game yang menurut Kibum seru di tahun 2022 And see you on the next video Ciao